Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aysa Halo Aquarius Selamat datang di channel ku Aquarius Oktober minggu kedua Ayo kita baca kartunya ya Bagaimana pergerakan kamu di Oktober minggu kedua Teman-teman sebelum memulai kembali Saya harus mengingatkan bahwa kita dalam general reading Energi yang terjadi bisa vice versa Energi yang mungkin maju atau mundur Jadi ini mungkin tidak bisa resonate dengan semua Karena energi tadi yang maju atau mundur Baiklah sesuaikan dengan kondisimu Aquarius Saya harap ada yang cocok Karena biasanya kalian sama Orang di bawah satu tanda itu biasanya mirip Beda-beda dikit lah Sesuai energi mereka ya Aquarius kita akan bacakan dalam energi karir, keuangan, dan percintaan Ayo kita tarik energi untuk keuangan dan karir Oke Aqua ada hal yang mengindikasikan misteri Jadi kamu harus jeli ya Bagaimana dengan percintaan Ini terbuka banyak Saya akan shuffle ulang Percintaan 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 Ops Ya sama ya Energinya masih Oke Ada bottom of the deck disini Tetapi saya akan pakai Kalau saya butuh Klarifikasi Jika enggak rasanya ini cukup Karir keuangan Aquarius Ayo diperhatikan Misteri Energinya Begini ya Biasanya gambarannya baik Kalau kartu ini Baik Keuangan aman Biasanya Namun perlu diperhatikan Tentang disini suatu hal yang Mungkin suatu hal yang kamu lihat Tidaklah seperti yang terlihat Artinya begini ya Ada hal-hal yang Seperti kebenaran yang disembunyikan dari kamu Sebenarnya bukan disembunyikan Tapi kamu enggak bisa melihat Karena apa Diri yang tidak terkoneksi dengan batin Jadi orang kalau kurang Connect dengan batin Mereka kurang punya feel Kurang punya feeling Ya Intuisi Kurang punya firasat Sehingga informasi Informasi Yang kamu dapatkan dari bawah sadar itu Tidak lengkap Oke Ayo kita lihat Jadi energi utamanya Disini menggambarkan keadaanmu Yang juga pesan ya Agar kamu terhubung Terkoneksi dengan batin kamu Sehingga kamu punya intuisi yang baik Dalam pergerakan kamu Terutama di dalam keuangan Ya Jadi biasanya indikasi dari kartu itu Ada orang-orang yang mungkin Menyembunyikan kebenaran dari kamu Dalam hal-hal Mungkin di dunia karir Mungkin di keuangan ya Ada hal yang Disembunyikan Yang saya katakan Sebenarnya bukan disembunyikan Kamu yang gak bisa lihat Kamu Kurang pekah gitu ya Mungkin pasangan sendiri Kalau dalam keuangan Ya mungkin dia tidak jujur Atau di dalam karir keuangan Di dunia kerja Mungkin ada rekan-rekan kerja ya Mungkin punya niat-niat yang Katakanlah tidak baik Kamu tidak dapat merasakannya Ketika kamu tidak terkoneksi dengan batin Ya karena manusia teman-teman ya Di depan kita dia bisa lain Nanti di belakang mereka melakukan hal-hal yang Tidak kita sangka Ya Kalau kamu tidak punya feel atau batin yang kuat Intuisi yang kuat Kamu gak punya informasi untuk itu Karena itu hanya bisa dibaca oleh batinmu Ya Bawah sadarmu Karena bawah sadar Membaca suatu hal yang tak terlihat oleh matamu Yang tak terdengar oleh telingamu Dan tak tercerna oleh akalmu ya Jadi itu perlunya intuisi Dan bahwa Terhubungnya diri dengan bawah sadar Saya harap kamu baik-baik saja Saya harap kamu dalam kondisi yang baik Tuh ya Awan gelap ini kebingungan ya Suatu hal yang tidak jelas sama kamu terjadi disini Jadi diperlukan Katanya Feel yang kuat Ya Koneksikan diri dengan batin Bagaimana caranya Kalau untuk mencapai batin ya Hai Princess ini ketenangan Ya Banyak-banyaklah Bertenang-tenang diri Berduaan dengan diri sendiri Yang biasanya orang melakukan meditasi Oke Kalau kamu muslim seperti saya Mungkin kamu bisa melakukan zikir Nol diri Ya Apapun yang membuat kamu terkoneksi Terhubung dengan diri kamu Sehingga kamu bisa mendengar Intuisi Perasaan kamu Biasanya kalau kita dalam keadaan kacau Kalau dia gak bisa terdengar Oke No Ini saya letakkan disini Jadi ada baiknya Menghubungkan diri dengan batin Ya Sehingga kamu terhindar Dari hal-hal yang mungkin Tidak kamu inginkan Ya Oke Aquarius Ya nanti itu ya Lihat ini Keadaannya goyang Ya Orang kalau tidak terhubung dengan batin Mereka tidak percaya diri Tidak punya kepastian Tidak bulat hati Tidak sepenuh hati Galau Gak yakin Intinya gak percaya diri Ya Jadi hubungkan dirimu dengan batinmu Orang gak percaya diri itu Ada keraguan di dalam dirinya Ya Ada keraguan di dalam dirinya Atas suatu hal yang mungkin sebenarnya dia bisa Tapi dia ragu Dia punya harapan Tapi dia ragu Dia punya kesempatan Punya peluang Seperti ini Tapi dia ragu Dan keraguan ini akan merusak Energi kamu Ya Tentang gambaran-gambaran baik yang ada disini Keraguan ya Karena dia energi negatif Teman-teman Saat kita negatif Kita akan menyerap hal-hal yang negatif Hal yang baik seharusnya terjadi Jadi buruk Ya Atau akan datang hal yang positif Hal yang baik Akan berubah ya Energi diri kita akan merubah Itu menjadi negatif Karena energi itu Kalau energi negatif kuat Dia akan melebur Yang positif jadi negatif Tiba di kamu Jadi Aquarius Ya Semuanya akan baik-baik saja Ada peluang dan kesempatan untuk kamu Untuk Ini ya Stabilitas keuangan kamu Karir kamu Yang diperlukan disini adalah Yakin dan percaya Yang diperlukan disini adalah Menjadikan atau menjaga emosi kamu Untuk tetap positif Kalau kamu udah gelap gini Ya Nanti bisa-bisa Kejadian Tidak Diinginkan terjadi Oke Kamu goyang ini saya lihat ya Jadi Koneksikan diri kamu Dengan batin kamu Ya Itu energi Karir dan keuangan Ayo kita tutup Dan kita lihat Percintaan Oke Ayo kita tutup Karir Keuangan Kita bacakan Energi percintaan Ini ada hal yang tertunda Ada hal yang tertunda Ada hal yang Apa ya Sesuatu yang kamu inginkan Sepertinya belum terjadi disini Aqua Percintaan Oktober Minggu kedua Aquarius Oktober Minggu kedua Aquarius Oktober Minggu kedua Oke Disini deh Karena saya pakai Keadaan yang goyang Ya Iya Oke Cincin Saya akan membuat Jadi sembilan kartu Disini Aquarius Wow Ada hal yang tertunda Saya lihat disini Ya Atau suatu hal yang Kamu inginkan Mungkin belum Belum Tercapai Tuh Ada awan hitam Ada ular disini ya Aqua Aquarius Mungkin kamu bertemu Dengan orang baru Ya Ini tentang hubungan Tuh Tuh ya Ada tikus Oke Jadi ada suatu hal yang mungkin Satu hal yang kamu inginkan Tapi belum terjadi disini Ya Karena Energi utamanya Saya lihat pencapaian yang tertunda Seperti itu Oke Mungkin disini kamu ada bertemu Dengan orang baru Orang ini Membawa Apa ya Gairah ya Membawa gairah Untuk kamu Mungkin kamu suka Mungkin kamu cinta Ya Karena kamu cinta disini Saya lihat Kamu berharap Tapi ternyata Saya lihat ular disini ya Apakah mungkin dia Iseng Mungkin dia hanya Apa ya Having fun Atau mungkin Mungkin orang ini hanya Say hello Yang mungkin dia biasa aja Kamunya yang cinta Intinya disini Ada hal yang akhirnya Tidak jelas disini ya Saya lihat Ada gambaran Awan hitam Mungkin salah paham Itu apa Tidak tentu arah Gitu Kamu berharap Kamu Suka Tapi ternyata mungkin Dianya gak suka Mungkin Dianya Mungkin Iseng Seperti itu Ya Itu kalau Energi Lajang Mungkin yang seperti itu Kalau ada yang bertemu Orang baru Ceritanya Aquarius Pencapaian yang tertunda Disini ya Suatu hal Yang sempat Membuat kamu goyang Di dalam hubungan Gak Perduli Apakah percintaan Lajang Apakah percintaan Di dalam rumah tangga Oke Saya lihat ada keresahan Ini beban dan penderitaan Oke Kenapa ini Ya Tuh Ada salah paham Beberapa Aquarius disini ya Ada salah paham Dengan pasangan Tapi saya lihat Akan baik-baik saja Kedepannya Karena apa ya Karena ada cinta Selagi ada cinta Semua akan baik-baik saja Ya Selagi ada cinta Kamu akan memaafkan Kalau cintamu Udah gak ada Ya itu yang gawat Ya Jadi Seperti apa Badai yang menerpa Ya Hubungan kamu Energi percintaan kamu Selagi ada cinta Itu akan aman Oke Semua akan pulih kembali Semua akan baik kembali Memang ada beban dan penderitaan disini Memang ada Apa ya Ada Kegelisahan Kehilangan Saya lihat ya Tapi semuanya akan kembali pulih Akan aman Akan baik Selagi ada cinta Mungkin kondisinya Nanti di minggu kedua Ada hal yang Seperti saya katakan Suatu yang tertunda Ya Suatu yang kamu inginkan Tapi mungkin tidak kejadian Ya Tapi It's okay Semua akan kembali baik Oke Ada gambaran Lost contact Untuk beberapa Aquarius juga Jadi jangan takut Karena keadaanmu Galau disini ya Goyang Kenapa goyang Karena ada gairah Yang melekat disini Ya Goyang ya Karena kalau ada Suatu yang mencengkram Kenapa ya Dia tidak WA saya Kenapa ya Dia tidak chatting saya Kenapa dia tidak Telepon saya Itu bikin kamu goyang Kenapa ya Banyak hal yang bikin Kamu gelisah Ya Gelisah Karena itu melekat Karena ada Ketergantungan disini Ya Ada ketergantungan Ya Jadinya begitu Aquarius Semua akan baik-baik saja Ya Ada matahari dan hati Di sudut kartu Yang menggambarkan Semua akan pulih Oke Jadi kamu tetap semangat Apapun yang terjadi Oktober minggu kedua Hal-hal yang membuat kamu goyang Hal-hal yang membuat kamu gelisah Ya Kamu Cukup melewati itu Dengan yakin Semua akan baik-baik saja Oke Tetap semangat Tapi saya lihat kamu disini Dewasa sekali Tetap semangat Ya Baiklah Aquarius Teman-teman Semoga ini jadi Bacaan yang bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Untuk kamu yang merasa Mungkin tidak cocok ya Ambil yang baik dari sini Atau boleh Jalan-jalan ke reader Teman-teman reader yang lain ya Karena tarikan energi Dari setiap reader Tidak sama Oke Sesuai dengan Kedalaman Pemahaman Pengetahuan Spiritualitas Kejernihan Ya Jadi boleh Mungkin disini tidak kena Mungkin ada yang Di tempat lain Mengena Ya Baiklah Aquarius Teman-temanku Yang baru mampir Jangan lupa like dan subscribe Salam dari ku Aisyah Sekian Dan terima kasih Da